Halo, I'm Yvonne Coraline, welcome to my YouTube channel Nah, aku balik lagi nih teman-teman dengan tutorial makeup aku Kali ini tuh spesial banget, seribu subscribe aku Makasih ya teman-teman, walaupun masih seribu tapi aku seneng banget Makasih udah subscribe Nah, disini aku bakal menbrand tutorial Ini produk dari Emina, aku beli sendiri, bener-bener beli sendiri Tanpa sponsor ya, tanpa endorse atau apapun itu Hasilnya itu bakal kayak gini Ini makeup simple banget dan cocok buat kalian yang kuliah atau kerja Yang kerjanya harus makeup cantik gitu, yang simple Ini cocok banget ya teman-teman Kenapa aku nggak bikin makeup go to campus? Karena aku nggak kuliah Jadi tutorial makeup aku kali ini tuh bisa banget buat anak kuliahan, buat hangout simple-simple gitu Atau buat kerja juga Yaudah, nggak usah banyak basah-basih, langsung aja kita ke tutorialnya Let's go! Oke, ini aku udah pake skincare Sekarang aku mau pake sunscreen Di sini aku juga pake sunscreen dari Emina Aku beli yang fansize Karena sunscreen aku yang biasanya itu bukan Emina yang sekarang Cuman waktu dulu sekolah aku pake Emina ya teman-teman Sunscreen Emina ini tuh bagus banget kalo untuk teenager Karena nggak gampang oily Oily sih karena sunscreen ya Tapi termasuk nggak yang oily banget gitu Dan ringan juga Pastinya juga harganya itu terjangkau Makanya dulu aku tuh suka pake sunscreen Emina ini Bahkan adek aku yang cowok aku beliin sunscreen Emina ini di rumah Untuk hasilnya tuh kayak gini Dia nggak tone up Tapi aku lebih seneng yang kayak gini Dia ringan Dan nggak terlalu bikin kusam di wajah Untuk SPF-nya sendiri Dia SPF 30 PA++ ya teman-teman Oke lanjut Karena setau aku dia nggak punya setting spray Jadi aku beli Emina Pore Ranger ini Ini primer Fungsinya untuk kunci makeup kalian Supaya di area yang oily Contohnya T-zone itu Bisa awet gitu Nggak gampang berminyak Dan ini aku baru pertama kali nyoba Maksudnya baru pertama kali punya primer Aku udah coba kemarin Bener-bener nutupin pori-pori aku Aku aplikasiin di area T-zone aku Karena yang gampang oily tuh daerah situ Gimana sih bisa tau Daerah muka kalian yang oily tuh di daerah mana aja Kalian bisa lihat Pori-pori wajah kalian Yang lumayan besar itu biasanya Produksi minyaknya lebih banyak gitu Dan aku minta maaf banget Kadang mata aku nuju ke sana Karena kacanya itu disana ya teman-teman Aku suka primer ini Ini tuh kayak first impression aku Kemarin sih sebenernya Karena sebelum aku tag harus aku coba dulu Supaya aku bisa mereview gimana Ini tuh bagus gitu Ternyata kayak worth it ya Primer tuh bener-bener ngunci Makeup kalian jadi lebih awet gitu Daripada setting spray Jadi buat kalian yang mau beli ini Worth it lah Lanjut disini aku pake BB cream dari Emina Kenapa aku gak beli cushion Karena kalo cushion itu Isinya lebih sedikit menurut aku Dan lebih pricey aja Kan ini makeupnya Aku pengen buat yang harganya terjangkau Apalagi buat anak kuliahan gitu Jadi aku pilih BB cream ini Harganya tuh kurang lebih Kayaknya Rp25 kurang lah ya Aku pake yang shade 03 Caramel Ini tuh yang daily matte Jadi hasilnya itu matte Aku lebih suka yang matte ya teman-teman Ini juga ada SPFnya 25 PA++ Sebenernya walaupun udah ada SPFnya Kalian tetep harus pake sunscreen ya teman-teman Supaya double protection Oke kalian aplikasiin sedikit dulu Ke seluruh wajah Kalian bisa aplikasiin pake tangan Cuman aku gak kebiasa aplikasi pake tangan Jadi aku pake Puff Beauty Blender Nah karena dia BB cream Jadi dia itu medium to full ya teman-teman Satu layer itu masih keliatan lah ya Noda-nodanya Cuman kalo ini buat daily Itu udah cukup banget ya Kalian kalo mau lebih coverage Bisa pake dua layer atau tiga layer Itu terserah kalian Mau gimana bagusnya di wajah kalian Yang penting secukupnya aja Keliatan flawless Dan untuk shade 03 ini Bener-bener masuk di kulit wajah aku Gak keliatan abu-abu gitu Dan terlihat setengah tingkat lebih cerah Gak apa-apa Ini nanti lama-lama oksidasi Dan gak bikin kusum wajah Tenang aja Aku mau ke bagian alis dulu Nah ini point plusnya Buat kalian yang gak bisa ngalis Ini aku cuman pake mascara Tuh deh Bener-bener mascara Kita rapihin dulu alisnya Oh iya untuk alis aku Aku kerok dulu Karena aku gak bisa liat alis aku berantakan Tapi buat kalian yang alisnya Emang anti kerok Itu ya gak apa-apa Kalian juga bisa pake trik ini Aku pake mascara yang squish me up Aku baru coba kemarin Dan ini tuh bener-bener bagus gitu Ini pengganti brow cara Karena sebenernya aku mau check out brow caranya Tapi tinggal warna clear gitu Aku pengennya tuh warna woody Atau gak yang ashnya Tapi gak ada gitu Udah habis Nah ini buat kalian yang gak bisa ngalis Bener-bener ngebantu ya temen-temen Pelan-pelan aja Aku gak banyak bicara ya temen-temen Kan bagus banget Langsung rapi Bulu-bulu yang kosong itu Langsung terisi Kelihatan natural banget Kelihatan Bulu aku itu tebel gitu Padahal aslinya enggak Aslinya cuma segini doang Dan karena aplikatornya itu kayak gini Ini tuh bener-bener ngebantu banget Buat bikin yang runcingnya gitu Nah ini ada bagian yang kurang rapi Aku bakal rapiin alis aku Pakai BB cream yang tadi Buat kalian yang banyak tanya Kak sepil kuasnya dong Mohon maaf banget Untuk video aku yang awal itu Aku pakai kuas yang no merit Dan sekarang aku mau sepil yang ada mereknya Ini aku Dari ini mereknya Aku beli di tiktok shop Waktu itu harganya kayaknya 30 ribuan gitu Ini udah ada wadahnya juga ya teman-teman Nah ini ada 9 brush Ini udah lengkap banget Dan buat pemula ini tuh Udah lumayan worth it Jadi kalian bisa beli Aku nanti cantumin linknya Oke untuk bagian yang enggak rapinya Aku pakai brush yang ini dulu Dikasih sedikit gitu teman-teman Setelah itu aku pakai loose powder Juga dari Emina ya Yang namanya One Brand Tutorial Aku pakai loose powdernya Yang shade natural beige Nah ini udah ada puffnya So mini sekali Untuk butiran powdernya itu halus Untuk fungsi lips powder sendiri itu Membuat BB creamnya kalian tadi tuh Lebih menyatu Jadi lebih kayak kulit asli kalian gitu Jadi meratakan atau membawurkan Nah karena dia kemasannya kecil Jadi dia bisa dibawa kemana-mana Kalau kalian mau touch up Biar enggak terlalu glowing gitu Kalian bisa bawa di tas Karena dia kecil gini guys Dia enggak terlalu kecil Cuman tetap bisa lah Dimasukin ke tas kalian Aku mau pakai blush on dulu Ini blush on yang Emina Checklit Tapi yang pressed blush Yang violet berry Kenapa aku enggak beli yang Kayak lebih ke peach-peach gitu Aku udah punya blush on kayak gitu Dan aku belum pernah punya blush on yang pink kayak gini Nggak apa-apa kalian tan skin Tapi kalian coba blush on yang warna kayak gini Karena enggak terlalu zong teman-teman Aku pakai brush yang Managed tadi Hati-hati karena ini tuh pigmentat Please Ini sebenarnya di real life itu udah kelihatan loh Tapi di kamera enggak terlalu kelihatan Nah hati-hati karena kalian make up di kamar Di indoor sama di outdoor itu beda Nah kalau di kamar itu kan pasti kalian lebih terang cahaya lampu gitu Mungkin kelihatan bagus Tapi hati-hati kalau di indoor kadang terlalu menor Jadi kalian apply-nya kayak tipis-tipis aja gitu ya teman-teman Oke aku mau pakai blush yang tadi itu buat beige eyeshadow aku Kenapa aku pakai beige eyeshadow-nya pakai blush on-nya ini Karena aku salah beli eyeshadow-nya teman-teman Aku beli eyeshadow Emina yang price eyeshadow juga yang pop rock Ini warna nude Sebenarnya warnanya tuh cocok untuk kulit sabo mateng Tapi shimmer semua Shimmer semua kayak Shimmer-shimmer ya Jadi aku bakal pakainya tipis-tipis aja Nah yang coklat ini aku lupa Kalau buat eyeshadow-nya ini aku gak recommended kalian beli secara online Kalian belinya offline aja supaya gak zong kayak aku Karena harganya kayak lumayan gitu Cuman kalau salah warna kan jadi gak bisa dipake Ini bisa dipake sih Kalau buat malam hari makeup malam hari gitu Karena ini makeup sehari-hari jadi udah eyeshadow-nya simple-simple gini aja Ini udah cukup banget Aku pakai warna yang ini untuk jadi highlighter Aku sekarang mau lanjut pakai mascara Aku jepit dulu Untuk jepitnya bukan Emina ya teman-teman Aku pakai dari Ini All About Natural Aku pakai mascara yang tadi Kalian kalau pakai mascara tuh jangan dimasukin terus di Itu jangan Karena itu bikin produknya itu kering di dalam Dan caranya biar lentik Itu kaca Kalian taruh bawah Kalian lihat ke bawah Terus kalian apply gitu Ini bener-bener ngebantu ya teman-teman Jadi lebih panjang gitu Dan lebih bervolume Ini waterproof ya teman-teman Untuk bagian atas itu sama Kalau atas itu kebalikannya gini Terus kalian gini Aku tuh suka banget pakai mascara ini Karena dia bener-bener ngejangkau bulu mata aku gitu Nih Yang awalnya susah Oke yang terakhir Aku pakai Emina yang poppin matte ini Yang warna 05 Easy peasy Warnanya tuh seger banget di bibir aku Di bibir tongue skin Aku mau ngerapainnya pakai ini Aku mau ngerapainnya pakai ini Nah kan jadi gak terlalu Dwer Nah aku mau apply lagi Di dalam ancik Tuh kan warna ini tuh Seger banget gitu loh Gak terlalu merah Tapi juga gak terlalu coklat Kayak bagus I love it so much Aku mau tambahin sedikit highlighternya Di sini Oke bagus Segitu dulu tutorial makeup aku kali ini Semoga kalian terbantu Dan jangan lupa try on di rumah ya temen-temen Oke makasih udah nonton Dan makasih banget udah subscribe aku ya temen-temen Semoga channel ini lebih bisa maju lagi Untuk memberi apa ya Tutorial-tutorial makeup buat kalian See you on my next video Jangan lupa like, comment, and subscribe Supaya aku lebih smart lagi bikin kontennya Pokoknya makasih banget ya temen-temen See you Bye-bye Makasih